Informasi berikutnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo membuka Rakornas PIP di Istana Negara Jakarta. Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait ketidakpastian global yang tengah dihadapi oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara Jakarta pada selasa 14 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait ketidakpastian global yang tengah dihadapi oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia. Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan diri terhadap ancaman krisis pangan hingga krisis energi di Indonesia. Menurutnya, saat ini baru tahap awal terjadi situasi ketidakpastian global. Meski demikian, Jokowi mengatakan ancaman krisis pangan sebetulnya juga bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi membeberkan beberapa situasi ketidakpastian global yang dihadapi. Seperti, ada seorang Perdana Menteri yang tak disebutkan namanya meminta bantuan minyak goreng kepada Presiden. Perdana Menteri tersebut meminta Jokowi mengirimkan stok minyak goreng dan jika tidak maka akan berimbas terjadinya krisis. Presiden juga meminta para pejabat untuk memakai produk dalam negeri. Setelah menyampaikan pesannya, Jokowi langsung membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2022. Dari Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.